Cina secara tidak terduga memberikan pujian langka kepada pemerintahan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. pada hari Kamis, 25 Juli 2024. Melansir EPI, pujian itu ditujukan atas perintah Marcos yang melarang operasi perjudian online yang meluas dan dijalankan oleh Cina. Marcos menuduh beberapa orang melakukan kejahatan termasuk penipuan keuangan, perdagangan manusia, penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan. Marcos dalam pidato kenegaraannya pada hari Senin memerintahkan secara langsung pelarangan semua perusahaan perjudian online yang dikelola Cina. Diperkirakan, jumlah perusahaan judi online Cina mencapai 400 lebih di seluruh Filipina. Ratusan perusahaan tersebut membekerjakan puluhan ribu warga negara Cina dan Asia Tenggara. Larangan tersebut dikeluarkan di tengah tindakan keras pemerintah yang didukung oleh Beijing. Cina, melalui kedutaan besarnya di Manila, menyambut baik langkah Marcos. Kami yakin keputusan ini mengemakan seruan rakyat Filipina dan melayani kepentingan bersama rakyat kedua negara. Demikian kata pernyataan kedutaan besar Cina yang dikeluarkan pada Kamis malam di Manila. Cina siap untuk melanjutkan kerja sama penegakan hukum yang kuat dengan Filipina dan lebih melindungi keselamatan dan kesejahteraan kedua bangsa, kata kedutaan besar Cina. Pernyataan kedutaan besar Cina yang dikaitkan dengan jurubicara yang tidak disebutkan namanya menyatakan bahwa Tiongkok melarang semua bentuk perjudian. Ditambahkan pula bahwa pemerintah Cina telah menindak warga negara Tiongkok yang terlibat dalam bisnis perjudian di luar negeri termasuk yang disebut Operator Permainan Lepas Pantai Filipina atau Pogo. Terima kasih telah menonton!